Jika Anda mendengar nama Jackie Chan, pasti muncul di pikiran seorang aktor pemberani. Karena di setiap laganya dia tidak pernah menggunakan stuntman atau peran pengganti. Ketika Anda mendengar nama Jet Li, di pikiran bisa muncul petarung hebat dan handal. Nah, jika Anda mendengar nama almarhum Binyamin Sueb, mungkin yang muncul adalah Pelawak Betawi. Pertanyaannya, jika orang mendengar nama Anda, nama saya disebut, apa yang muncul dalam pikiran orang-orang? Apa yang mereka ceritakan tentang kita? Kisah Rasul 16 ayat 2 mengatakan, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Iconium. Dan frasa dikenal baik dalam bahasa Yunaninya ternyata martureo, well spoken of. Dikenal baik artinya disaksikan. Ada banyak orang bersaksi tentang kebaikan atau perilaku dari Timotius. Dan martureo berbicara tentang terbukti. Jadi, bukan hanya mereka mengenal Timotius dengan baik, tetapi terbukti dari mungkin perkataan, perilakunya. Timotius sangat baik. Nah, Tim Elmore, seorang penulis buku, di salah satu bukunya ada satu bab yang judulnya adalah Life Sentence atau Kalimat Kehidupan. Ia mengatakan bahwa berapapun lamanya seseorang hidup di dunia, 10 tahun, 30 tahun, atau bahkan 100 tahun, pada akhirnya orang-orang hanya akan mengingat mereka atau menyebut mereka hanya dengan satu atau dua kalimat saja. Ya, pertanyaannya, kalimat apa yang Anda inginkan disebut atau diingat oleh orang-orang berkaitan dengan Anda ketika kita semua dipanggil pulang kepada Bapak? Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, ya, dan termasuk diri saya, agar perbuatan baik lewat Kristus yang hadir dalam kehidupan kita, terpancar dalam kehidupan kita. sehingga firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, orang-orang melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus memberkati.